Nah sahabat ofisial, kali ini ada seorang pendeta yang mencoba untuk menyudutkan Islam dengan mempertanyakan organisasi-organisasi yang ada di dalam Islam Ibu ini membantahnya dengan argumen yang luar biasa Dan karena hal itu pun akhirnya si ibu ini juga membongkar habis-habisan hingga ke akar-akarnya tentang minusnya dari ajaran berkristianan Mari kita simak bersama-sama ya video seru berikut ini Bahwa sunni dan syiah, sunni itu bukan Islam Tapi di sisi sunni ataupun syiah itu sama-sama mengatakan Islam Jadi Islam yang sebenarnya itu yang mana gitu Terus kenapa pertanyaan mendasarnya kenapa bisa di Indonesia itu berbagai sekte yang berbeda pemahamannya masing-masing Mulai dari tata ibadahnya, tata penguburan jenazah atau dan sebagainya Terus pertanyaan kedua saya kenapa bisa di Indonesia itu berbagai aliran dan komunitas Islam Aliran apa? Seperti apa bang? Sebutkan dulu Ada NU, ada Muhammadiyah, ada... Itu organisasi bang, bukan aliran bang, beda Aliran dengan organisasi beda Yang membedakannya apa gitu Tapi itu dalam realita, dalam masyarakat terbuka itu saling bertentangan malah Siap, tunjukkan sama saya Muhammadiyah dengan NU berbeda bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official Menuntut ilmu adalah sebuah wajiban Sebagaimana sabda Nabi Karena cerdas itu adalah sebuah kebutuhan Begitupun di dunia kristologi Jangan sampai seorang muslim itu terkecoh oleh argumen-argumen bodoh dari Kristen tentang keislaman Dan mereka mind framing seenaknya serta menancapkan stigma negatif terhadap Islam Karena kebodohan dan pemahaman Islam yang nol Umat Islam yang awam akan mudah mengikuti logika ngawur mereka yang sangat menyesatkan tentunya Yuk kita simak Dalam Muhammadiyah itu Seorang yang muda kepada yang tua tidak boleh sungkem Sedangkan di NU itu... Saya bilang begini bang Organisasi NU dengan Muhammadiyah bertentangan soal ibadah Kalau soal itu kami gak mau tahu Itu organisasi berbeda dengan ibadah Seharusnya itu kan Kalau tidak saling bertentangan Dia tidak akan berbeda gitu Apakah pertentangan mereka menyalah gunai menyalahi aturan di dalam Al-Quran? Ya saya tidak tahu Karena saya tidak tahu Kalau anda tidak tahu kenapa anda mau menyimpulkan itu berbeda Sekarang begini contohnya ya Contohnya ya saya kasih tahu ya Saya kasih tahu Nah saya kasih tahu contoh sama anda Ketika di dalam Islam Di dalam Islam Ya itu maksudnya begini Saya orang Batak Islam Nah mungkin Bang Faruk orang Jawa Ketika melakukan ritual perkawinan Pernikahan Itu ada ritual-ritualnya Nah Kalau itu tidak menyangkut soal Al-Quran Tidak dipermasalahkan Tidak menentang di dalam Al-Quran Tidak dipermasalahkan Tapi coba tanya sama saya dengan Bang Faruk Yang Jawa dengan yang Batak Siapa Tuhanmu? Saya jawab Allah Bang Faruk akan jawab Allah Bagaimana ibadah kamu? Solat di dalam subuh Berapa rokat? NU menjawab 2 Muhammadiyah menjawab apa? 2 Zuhur? 4 NU jawab apa? 4 Asar? 4 Maghrib? 3 Isya? 4 Terus solat penutup Witir berapa? 1 Nah sekarang Coba cari Cari anda datanya NU dengan Muhammadiyah Berbeda dalam tata ibadahnya Tata beribadah Solatnya Silahkan Saya itu saja minta Masalah ibadah Dalam lebaran saja Muhammadiyah lebih dulu Daripada NU Itu bagaimana itu? Itu bukan beribadah Karena solat Idul Fitri Itu adalah Solat Sunnah Bukan wajib Beribadah yang wajib Contoh Zakat Membayar Zakat Apakah dia 10%? Kami cuma 2,5%? Ketika berpuasa Apakah mereka tidak berpuasa? Apakah berpuasa kami berbeda bulan? Contoh tahun ini Kami berpuasa di bulan berapa tuh? Bulan 3 Bulan 3 berpuasa Atau bulan 4? Bulan 4 berpuasa Apakah mereka berpuasa di bulan 2? Terus Mengucapkan kalimat syahadat Apakah mereka berbeda? Rukun Islam Muhammadiyah Dengan rukun Islam NU Itu sama bro Sama Solatnya apakah Membelakangi Qiblat? Tidak Apakah solat subuh Muhammadiyah itu Jam 4 pagi Atau jam 3? Tidak Maka saya minta Kau cari dulu NU dengan Muhammadiyah Cara beribadahnya berbeda Satu rokat saja mungkin Yang ditambahkan oleh mereka Atau dikurangi Kau cari Nah sahabat ofisial Hampir semua Kristen Tidak mengetahui Ajaran Islam Bahkan pendeta sekalipun Mereka masih mengira Bahwasannya NU Atau Nahdotil Ulama Dan Muhammadiyah Adalah sebuah agama Lalu mereka ingin Menyudutkan Islam Dengan berkata-kata Yang bermaksud Untuk mengadu domba Umat Islam Nah Mereka berkata Bertanya Mana diantara keduanya Yang masuk surga Dan mana diantara keduanya Yang sesat Atau masuk neraka Mana yang benar Dan mana yang salah Dari antara NU Dan Muhammadiyah Nah sahabat ofisial Kalian pastinya Juga mampu Untuk menjawab Pertanyaan muda ini Bukan Tapi justru Pertanyaan ini Dijawab oleh Mantan pendeta Yang satu ini Dan malah Beliau juga Sekaligus Membongkar Semua Sisi minus Dari kekristenan Sampai ke akar-akarnya Sehingga Beberapa jemaat Yang hadir disitu Pastinya Tergoncang imannya Dan sadar akan Perkataan Si mantan Pendeta wanita Satu ini Coba kalian dengarkan ya Sahabat ofisial Makanya Saya bilang sama dia Apa perbedaannya Jangan suka disini Mengadu domba Nah saya kasih sedikit Ya lawan ya Yang kamu harus kritik Itu di dalam Interen kalian sendiri Apa Saya contohkan ya Karena saya juga Mantan disitu GKPI Gereja Kristen Protesan Indonesia Cara beribadannya Sangat berbeda Sekali dengan apa Dengan gereja karismatik GKPI masih Memakai buku Tuntunan Buku kidung jemaat Ketika mereka Bernyanyi Kalau HKBP Buku ND Nah Kalau gereja karismatik Tidak memakai buku Apapun Mereka langsung dari Nyanyian-nyanyian umum Seperti itu Cara beribadannya Juga berbeda Kalau Karismatik Itu biasanya Terkadang ada yang Namanya bahasa roh Cara beribadannya Berbeda Ortodok Ortodok Berbeda juga Cara beribadannya Mereka memakai tudung Ya Katolik Berbeda juga Cara beribadannya Nah Sekarang saya Jelaskan Kalau menurut Secara Denom Denom atau Sekte Aliran kalian Wannes 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 selalu Membidat-bidatkan Tritunggal Tritunggal Membidat-bidatkan Orang yang Saksi Jehova Ataupun Unitarian Wannes Mempercaya Yesus itu adalah Allah Bapak Yesus itu adalah Yehua Yesus itu adalah Yodhifaveh Sementara Tritunggal Mempercaya Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rauh Kudus Sementara Unitarian Mereka Meyakini bahwa Yesus itu adalah Utusan Dan Tuhannya Yesus atau Allah Bapak Itulah baru Tuhan Yang sesungguhnya Apakah kalian sudah satu Tuhan disini Tidak Diam dulu Diam dulu Prof Kau diam dulu Prof Nah Di roomnya si Billy Di roomnya manusia Setengah Indomie Di roomnya F.Y.P Itu selalu Mempersilahkan Antara Wannes Dengan Tritunggal Saling ribut disitu Cakar-cakaran Bahkan Billy sendiri Billy Lynn itu Selalu Membidat-bidatkan Tritunggal Mengatakan itu adalah Ajaran sesat Ajaran babi Terus Mikana bagaimana Apakah kalian setuju Dengan Mikana Yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Allah Bapak itu tidak ada Itu sekarang Jangan kalian komplain Dengan kami Yang hanya organisasi Tetapi Ibadah Tata ibadah Cara kami itu sama Rukun Islam Kami 5 Rukun Iman Kami 6 Syahadat kami sama Kami mengikuti Apa yang ada Terkaji di dalam Al-Quran dengan hadis Betul sekali ya Sahabat ofisial Pria yang Seorang pendeta ini Tidak bisa Menunjukkan Perbedaan akidah Antara Organisasi NU dan Muhammadiyah Malah Justru si ibu ini Si mantan pendeta ini Malah menunjukkan Semua perbedaan akidah Dari Umat Kristen Mulai dari Katolik Protestan Ortodok Saksi Jehovah Wananas Pokoknya lengkap deh Sudah dia Bongkar semuanya Dimana Hal itu Membuat pendeta Terdiam Seribu bahasa Nah Jadi Dengar baik-baik ya Pak pendeta Dan orang-orang Kristen Yang lainnya Islam itu Hanya memiliki Satu Tuhan Yakni Allah S.W.T Makanya Hanya memiliki Satu akidah Atau satu syariat Dan dogmanya Adalah Al-Quran Dan hadis Sebagai panduan Dan pedoman hidup Umat Islam Al-Quran Adalah firman Allah Dan hadis Adalah suri tauladan Jari Nabi S.W.T Kedua hal ini Merupakan inti Dari ajaran Islam Yang kalian Tidak miliki tentunya Musa terima Dua Torah Di Gunung Simai Yang pertama Torah tertulis Torah Sebiqtab Ini dia tulis Jadi lima kitab Musa Kejadian Keluaran Ulangan Bilangan Muhammad Ini yang di Kanon oleh Saudara-saudara Kristen Waktu mereka Bikin Alkitab Kristen Mereka mengkanon Kitab suci agama Yahudi Jadi yang kitab Kristen Makanya Yahudi dan Kristen Kitabnya sama Tapi isinya bukan Buat mereka Makanya orang Kristen Boleh makan lagi Karena mereka Mengkanon ini Hanya untuk kitab sejarah Nah para pendeta Dan jemaatnya Kalian sudah mendengar sendiri Bukan bahwasannya Kalian punya kitab Tapi hasil dari Karangan manusia Punya suri tauladan Yakni Nabi Yesus Yang asli Malah dibunuh Yang datang Mengajarkan agama Kepada kalian Malah Nabi palsu Paulus Yang kalian ikuti Terbitan dari kitabnya Malah dari Roma Bukan Israel ya Dan Parahnya lagi Tuhan kalian Adalah hasil Dari Perundingan Konsili Di Nisea Jadi Sampai kapan Kalian akan terbodohi Kami berharap Agar kalian sadar Berpikirlah Dan jadilah Orang yang waras Dan cerdas Bahwa kalian Sudah kalah pelak Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu An'aka anta Allah La ilaha illa anta An'tal ahadu Assamad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu Kufuwan Ahad Sampai jumpa